Memanfaatkan limbah dari sampah, kelompok pemuda di Jalan Ratulangi, Kota Sorong, Papua Barat membuat pondok natal dengan hiasan lampu. Untuk membuat pondok natal dan ornamen lainnya, mereka menggunakan karung semen, ban bekas, kardus, hingga kayu yang ditemukan di tempat pembuangan sampah. Salah seorang kelompok pemuda menyebut, bersama tiga rekannya, James Rematobi, memperbaiki lampu natal yang didapat dari tempat sampah untuk difungsikan kembali. Dirhubung tempat sampahnya ini kan di pinggir jalan. Kita sebagai pemuda peduli karena kita punya lingkungan ini kenapa harus dijadikan tempat sampah. Sebenarnya pemerintah harus siapkan lahan yang kosong-kosos untuk pembuangan sampah. Ini pemerintah bangun jalan kok sampahnya di atas jalan. Jadi inisiatif saya tuh bagaimana supaya sampahnya saya kasih geser. Jadi kita gunakan tempat ini untuk taman natal. Berhubung, ini kan taman pertama di kota Sorong, tapi sudah dijadikan lahan sampah. Hasilnya, jalan yang sebelumnya terlihat kumuh, kini terlihat indah serta menarik, berkat kreativitas kelompok pemuda ini. Kreasi pondok natal ini juga menjadi bagian lomba yang digelar pemerintah tempat dalam menyambut natal. Dina Bagung, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!